Lantas mau bersama bagaimana kondisi korban saat ini, kami sudah terhubung dengan Ibu Patricia Yabi selaku pendamping korban sekaligus Kepala UPT PPA Sulawesi Tengah. Halo, selamat siang Ibu Patricia. Halo, selamat siang Ibu Patricia. Ya, halo. Oke, suara sudah keluar. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di yang siang. Sudah ada saya, Pram, Sunja, dan juga ada BDT Ginding di sini Ibu Patris. Ibu Patris, sejauh ini kondisi korban seperti apa Ibu? Ya, sejauh ini kami sudah mendampingi korban sejak dirujuk dari Kabupaten Koso. Korban saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Provinsi Sosyo Tengah. Yang jelas pemeriksaan yang saat ini dilakukan sedang kami dampingi berlanjut karena mungkin ada dugaan kesehatan korban terus menurun sejak kejadian berlaku terhadap korban. Dan yang jelas kita fokus pada layanan kesehatan terhadap korban. Ibu Patricia, selain korban ini mengalami trauma berat, apakah benar korban ini mengalami gangguan reproduksi yang terancam bahwa kondisi rahim korban nantinya harus diangkat, Bu? Ya, pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan selama beberapa hari. Jadi, diduga memang ada karena kesehatan terganggu memang ada infeksi pada rahim korban anak. Sehingga nantinya kami sedang menunggu diagnosa dari dokter terkait dengan hasil dari kesehatan korban tersebut. Yang jelas karena saat ini korban sedang dirawat, sehingga memang kita membutuhkan waktu dalam rangka pendampingan lebih lanjut terkait bagaimana kondisi sikisnya karena kejadian yang dialami oleh korban. Ya, Ibu Patricia, saat ini korban masih dirawat. Apakah sejauh ini dari selaku pendamping sudah berbincang-bincang langsung dengan korban? Terkait karena sampai saat ini masih pangsir jumlah pelakunya, Ibu, sebenarnya berapa? Dan apakah korban sudah bercita banyak, Ibu? Ya, jadi pada saat kami tangani korban, itu sudah langsung dirujuk mengenai layanan kesehatannya. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kami lakukan ases penelanjutan. Terkait dengan beberapa informasi mengenai terduga pelaku, yang saat ini juga kami mendapatkan informasinya dari beberapa media. Rencana kami akan segera melakukan penelanjutan hukum terhadap prosedur hukum yang berlaku terhadap kasus ini. Kami berharap teman-teman mitra kita dalam hal kepolisian juga menindaklanjuti terkait bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses hukum ini sangat membantu untuk keadilan terhadap korban. Ibu Patricia, sedikit membahas terkait dengan kronologis kejadian. Pada saat korban ini diperkosa, apakah benar sempat diiming-imingi barang, bahkan sempat dicekoki narkoba? Ya, ini pun dari informasi yang kami terima bahwa hasil asesmen di Kabupaten Pari Mauteng dan juga Poso terhadap asesmen awal terhadap korban, bahwa memang ada iming-iming terhadap korban. Nah, ini pun kami yang jelas di usianya saat ini, usia anak, kami tidak membenarkan bahwa pelaku melakukan hal tersebut terhadap anak. Jadi, kami sangat berharap sekali bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya terhadap hal yang dilakukan terhadap korban. Oke, Ibu. Kalau kedekatan korban dengan para pelaku ini sebenarnya sedekat apa sih, Ibu? Hingga dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini, Ibu? Mungkin jika kita katakan kedekatan korban dengan para pelaku, karena ini bukan hanya satu orang saja. Dan ada juga oknum yang dikatakan oknum terduga, ada tenaga pendidik, ada juga diduga kepala desa. Jadi, pada saat kronologis itu, pada kejadian tersebut terjadi di salah satu Kabupaten, di Sosya Tengah, mungkin bisa dikatakan tidak ada hubungan kedekatan. Tapi, memang kejadian tersebut bisa jadi sesuatu hal yang dihubung-hubungkan saja antara korban, karena di usianya dia, diimingi oleh orang-orang tertentu yang kita katakan tadi, oknum. Baik. Ibu Patricia, untuk pelaku sendiri yang jumlahnya 10 orang ini, apakah antar sesama pelaku ini saling kenal, sehingga mungkin mereka ada merencanakan hal ini bersama-sama? Ya, dari kronologis yang kami susun, bahwa di asesmen awal, kejadian ini berulang, bahwa memang dihubungkan bahwa dari satu pelaku ke pelaku yang lain, memang sangat berkaitan erat. Bagaimana dari korban yang usia anak ini, dipertemukan dengan korban yang satu, dengan pelaku yang satu, dengan pelaku yang lain. Jadi, memang mungkin dalam satu daerah ini yang mempertemukan. Jadi, karena ini terjadi di satu lokus yang sama, di satu Kabupaten yang sama. Jadi, orang yang sama di daerah yang sama, tapi lokus yang berbeda-beda. Oke, Ibu Patris, ini kan sejak tahun 2022, Ibu, mungkin sempat nggak korban bercerita kepada Ibu, kenapa nggak dari dulu saja melapor? Apakah ada ancaman mungkin? Sepertinya demikian, kami juga mendapatkan informasi demikian. Ada ancaman dari salah satu oknum terhadap korban, terkait yang dihadapi oleh korban. Nah, kasus ini pun kami ketahui terungkap ketika korban melaporkan ke orang tuanya apa yang terjadi. Ketika saat ini, posisi korban sudah kesehatannya menurun. Jadi, ketika kesehatan korban menurun, sehingga pihak keluarga baru mengetahui bahwa korban pun bercerita apa yang terjadi terhadap korban anak saat ini. Nah, orang tua korban berupaya untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sejak Januari tahun 2023, namun sampai sekarang memang yang kita ketahui dan kita dengar dan kita baca saat ini yang terduga adalah 11, tapi yang baru ditahan baru 5 orang. Kami pun berharap untuk keseluruhan dari terduka, terlapor ataupun tersangka bisa segera ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum seberat-beratnya atas hal yang dilakukan terhadap korban anak. Ibu, kalau dalam kesehariannya, ibu, si korban ini seperti apa sih, ibu, kalau menurut dari keluarga atau kerabat sekitar yang ibu ketahui? Yang kami saat ini korban selama ini tinggal di Kabupaten Poso, Suwesi Tengah. Jadi untuk kesehariannya pun sebenarnya di usianya dia yang remaja pastinya dia bergaul baik-baik saja dengan teman-temannya. Nah, yang jelas mungkin karena pergaulan tersebut juga sehingga yang kami tahu dari kolonologis yang direjuk ke kami, anak korban bersama teman-temannya datang untuk membantu ke Kabupaten Parigimautong dalam rangka bantuan korban banjir pada saat itu. Nah, jadi karena ada rasa saling membantu pada saat korban banjir tersebut sehingga anak tersebut datang ke Kabupaten Parigimautong. Nah, mungkin pada saat itu terjadi kejadian tersebut. Baik. Baik, terima kasih Ibu Patricia. Tentunya kami semua berharap pelaku lainnya bisa segera ditahan. Segera tertangkap dan ditahan. Dan semoga juga korban segera pulih ya, psikologis dan juga psikisnya. Terima kasih banyak Ibu Patris.